Seorang maya ditemukan mengapung di pesisir desa Pangkalan Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati pada Kamis 7 Oktober 2021. Kasat Polpepe Kabupaten Pati Sugiyono mengunggapkan kejadian itu bermula adanya seorang nelayan yang bernama Mujain mendak menebar jaring di perairan desa Pangkalan Kecamatan Margoyoso. Tampak ada sesuatu yang mengapung di tengah semak-semak pohon Brayu. Setelah didekati ternyata adalah seorang mayat. Mujain yang melihat secara langsung meminta bantuan kawannya Soni dan sekaligus memberi tahu kepada KD Sambiroto Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati. Setelahnya Mujain dan Soni membawa mayat menggunakan perahu untuk dibawa ke tempat pelelangan ikan desa Sambiroto. Setiba di TPI Sambiroto dilanjutkan pemeriksaan oleh tim Puskesmas Tayu I dan tim Inavis Polres Pati. Setelah itu pihak Kabupaten melaporkan kejadian kepada KD Smojo Agung. KD S beserta perangkat dan keluarga korban pun datang untuk menjemput mayat yang berinisial S. Berdasarkan hasil visum luar dari Puskesmas Tayu I dan tim Inavis Polres Pati, ditemukan luka lecet sebesar 2 cm di dahi kanan. Pihak Puskesmas tidak menemukan luka maupun tanda-tanda penganyayaan. Berdasarkan keterangan dari keluarga korban yang bersangkutan menderita penyakit paru-paru, saat ini jasad korban telah dikebumikan. Dari Pati Umar Hanafi, Mitrapos melaporkan. Berdasarkan keterangan dari KD Smojo Agung.